Intro Bacaan Injil untuk kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29-32 Ketika orang banyak mengurumuninya berkatalah Yesus Angkatan ini adalah angkatan yang jahat Mereka menghendaki suatu tanda Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Junus Sebab seperti Junus menjadi tanda untuk orang-orang di Nive Demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini Pada waktu penghakiman Ratu dari selatan itu akan bangkit Bersama orang dari angkatan ini Dan ia akan menghukum mereka Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo Pada waktu penghakiman orang-orang Nive akan bangkit bersama angkatan ini Dan mereka akan menghukumnya Sebab orang-orang Nive itu bertobat Waktu mereka mendengarkan pemberitaan Junus Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Junus Demikianlah Sabda Tuhan Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Perikob Injin hari ini menceritakan Bahwa Yesus berkata kepada orang banyak yang mengurumuni dia Angkatan ini adalah angkatan yang jahat Mereka menghendaki suatu tanda Ya memang mengherankanlah bahwa orang Yahudi Masih menuntut suatu tanda Bahwa Yesus adalah Mesias Padahal mereka telah melihat begitu banyak pujijat yang dilakukan Yesus Seperti menyembuhkan orang sakit Banggu sersetan Bahkan membangkitkan orang mati Mereka juga telah mendengar ajaran Yesus yang penuh hikmat Yang isinya menuntun pada jalan keselamatan Dan bukan pada jalan kebinasaan Tetapi semua itu belum merupakan tanda bagi mereka Kemudian Yesus meneruskan perkataannya Angkatan ini tidak akan diberikan suatu tanda Selain tanda Nabi Junus Orang-orang Yahudi tahu benar siapa itu Nabi Junus Dia adalah Nabi yang tinggal dalam berhentikan selama tiga hari Dan kemudian muncul kembali ke daratan Demikian pula anak manusia akan menjadi tanda bagi orang Yahudi itu Sebab anak manusia akan tinggal dalam perut bumi selama tiga hari Dan kemudian bangkit kembali Artinya Tandanya Yesus adalah Mesias Ialah kebangkitannya dari mati Saudara-saudariku Melihat tanda Nabi Junus Orang-orang Ninibe percaya Akan apa yang diwartakannya Dan lalu bertobat Tetapi berbeda dengan orang-orang Ninibe Orang-orang Yahudi sudah begitu banyak melihat mujijat Namun mereka tidak mau percaya dan bertobat Mereka menolak Yesus dan pewardaannya Padahal Yesus lebih besar daripada Junus Begitu juga ratu dari selatan Relah berlelah-lelah Untuk menyaksikan sendiri kebijaksanaan Raja Salomo Padahal Di depan mata mereka Ada Yesus yang jauh lebih besar daripada Raja Salomo Saudara-saudariku Kerap kali kita juga tergoda Untuk meminta mujijat dari Yesus Dan kalau permohonan kita tidak dikabulkan Kita lalu kendor dalam iman Sebaliknya kalau ada orang lain yang dikabulkan permohonannya Dan mengalami mujijat kecil Orang itu lalu membangga-banggakan mujijat itu Di antara teman-temannya dan keluarganya Untuk apa? Untuk memberi kesan Bahwa dia yang menerima mujijat itu Hidupnya Lebih dekat dengan Tuhan Alias Lebih suci daripada orang-orang lain Tidak dapat dipungkiri Terkadang kita Baik disadari Ataupun tidak Sering juga meminta Tanda dari Tuhan Bukan? Pertanyaannya sekarang Apa sih yang salah dengan meminta tanda? Tentu tidak ada yang salah Tidak ada yang salah dari hal tersebut Yang salah adalah Seringnya kita sama seperti orang jahuni Yang meminta tanda hanya untuk mencubahi Tuhan Bukan meminta tanda untuk meneguhkan perjalanan hidup kita Dan harap kita ingat bahwa mencubahi Tuhan berarti Meragukan Tuhan Tidak percaya kepada kuasa Tuhan Dan hal tersebut Jahat di mata Tuhan Saudara-saudari Seruan Yesus hari ini juga Ditujukan kepada kita Dalam konteks kehidupan biasa Mungkin seruan Yesus itu Tidak terlalu terasa Namun ketika kita sedang menghadapi masalah yang sulit Iman kita kepada Yesus mulai tergoncam Dalam keadaan seperti itu Kita mungkin akan berdoa Tuhan Tuhan buktikanlah bahwa engkau adalah penolongku Keluarkanlah aku dari masalah ini Dengan berdoa seperti ini Bukankah kita sama seperti orang jahudi Yang meminta tanda dari Yesus Ingatlah bahwa Yesus sendirilah tanda itu Bagi orang yang kurang percaya Mujizat Tuhan Mujizat Tuhan hanyalah akan menjadi tomtoknam Menerima sabda Tuhan yang mampu mengubah hidupnya Yesus mengharapkan agar kita percaya Mendengarkan ajarannya Dan mengikuti ajarannya itu dalam hidup kita Iman Kristen tidak berdasarkan tanda Apalah artinya iman Bila harus bergantung pada tanda Landaskalah iman Anda Hanya pada firman Allah God bless you Terima kasih telah menonton